Tadi ibu kosong hari pagi Oh iya Terima kasih ya ibu Komit ya ibu, makasih Kita mau ke rumah ibu ya Rumah ibu dimana sih? Jauh gak dari sini? Jauh juga sih nek Terus ibu tadi Nganterin lengkuas itu dikasih upah berapa? 10 ribu nek Panas-panasan gini Jauh gini cuma 10 ribu ibu Iya Ibu di rumah tinggal sama berapa Bener-bener anak Ibu punya anak berapa? Dua Bu kita istirahat dulu aja lah ya Oke Ibu belum makan kan pasti Kita makan dulu aja Ibu mau ambil yang mana? Masa sama cabai gak bu? Gak Kita juga mau Maaf nih ya bu Bukannya aku mau Pengigit-nggit kehidupan ibu ya Kalau dipikir-pikir nih ya bu Ibu kan Setiap hari nganterin Lengkuas dari rumah ke pasar itu Dengan jarak yang jauh kan ya bu Iya Panas-panas gini Dan ibu cuma dikasih 10 ribu Iya Itu cukup bu? Iya Cukup gak cukup nek Terus adek kalau berangkat sekolah gimana sapunya? Kadang bawa uang kadang enggak Ibu ini 10 ribu itu cuma upah nganter aja ya? Iya Terus suami ibu kerja apa? Gak punya suami udah lama nek Maaf ibu saya malah jadi gitu ibu Kemana suami ibu? Udah cerai Neng ayo kita pulang Kita mau gak bersihin lengkuas dulu Oh iya udah Yuk kita mau bersihin lengkuas lagi? Iya Oh iya Itu rumahnya Yang mana sih bu? Yang itu? Iya Yang tembok putih itu? Ini Hah? Ini ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Eh Halo adek Ini anaknya siapa? Ibu Sari Ibu Sari ya? Oh lagi ngapain ini? Lagi gak bersihin lengkuas Oh ini maksudnya mau dibersihin dulu Sebelum diantar kita bersihin dulu gitu ya dek ya? Ada siap hari ngebantuin ibu dong? Iya Enak pintar Kelas berapa dek? Kelas 6 Berarti bentar lagi mau lulus dong? Iya Hei Udah ujian? Baru try out Gimana? Kakak ajarin ya? Ini potong-potongin Oh yang panjang-panjangnya dipotongin Potong Tapi keras banget dek Potong ini Ininya potong Oh jadi ini dibelah dulu bisa ya? Oke oke Ibu di depan rumah ibu kok banyak gelas-gelas plastik ini? Itu mau terongsokan Ibu ngumpulin sampah juga? Iya Ibu jualnya per karung-karung gitu? Per kilo Per kilo Ini siapa yang nyari bu? Botol-botol plastik ini? Ibu yang nyari Habis dari pasar ibu nyari Buat tambahan biaya Tapi kata ibu Nanti sore kita mau ngantar ini lagi? Oh ngantar ini Habis ngantar ini Dari pengapul terus ibu cari itu? Iya Botol-botol Sampai malam dong bu? Iya Karena sejujurnya sampai Maghrib doang Maaf nih Aku masih belum paham Ini lengkuasnya itu punya ibu Atau Ibu ngambil dari mana? Atau ibu beli? Atau gimana? Ini lembutan Punya orang Cuma pulih Masih Ngebersihin doang Tapi Upah yang tadi Ibu ngantar ke pasar sama ini Bersihin Beda lagi? Beda lagi Oh beda lagi Upahnya gimana ibu? Sekilo berapa? 500 500 500 Perak ibu? Iya Terus ibu perharinya berapa kilo ngerjain kayak gini Enggak bersihin? Kadang dapet 20 kilo Kadang enggak Iya ibu Ini dibersihin juga enggak? Kalau pulang sekolah gak main sama teman-teman? Suka main Suka enggak sih Terus kalau kamu ambil orang sukaan gini Kamu enggak maru sama teman-teman? Enggak Ini Cara ngejualnya tuh gimana sih? Dibersihin dulu Oh dibersihin dulu Ini sekilonya berapaan sih? Suka seribu Suka gopek Sekilnya cuma 500 perak Ini kalau habis jual ini Uangnya buat apa? Buat nabung Enggak ditabung? Mau masuk SMB ya? Iya Buat peralatan Kamu buat beri peralatan sekolah ya? Akhirnya bisa istirahat juga ibu Eh enggak apa-apa ibu Enggak apa-apa Eh adek Adek tadi udah makan belum? Belum Eh ini makan nih Kakak tadi beli gorengan Makan aja enggak apa-apa? Boleh makan Boleh dong Makan-makan Katanya ada dua anak Yang satunya Yang satunya lagi Di situ kerja di Jangkrik tuh Ngepanin jangkrik Apa? Jangkrik? Iya Ngempanin jangkrik Ngempanin? Maksudnya kasih makan jangkrik? Iya Itu peternak jangkrik? Iya Oh jadi anak ibu Iya enggak sih Makan Jangkrik-jangkrik gitu? Iya Kayaknya udah sore Ibu mau ngantriin lakos Ke penuh bu Oh iya Iya Oh ini sekalian mau ngantri Ambilin ya ibu ya Ibu setiap hari Kayak gini ya bu Sambil ngantriin Terus sambil cari-cariin ya Iya Waduh Oh iya Oh Assalamualaikum pak Permisi Ini ibu Waduh Jadi dibikin kecil-kecil begini Ranggayangannya Jadi saya bentar bingung Ini ngejualnya Saya timbang dulu ya Oh iya pak Jujurnya kurang bersih Ini posari Nih Turangin posari Turangin posari Oh iya 20 kilo Kemarin kan Bu Sari Masih punya sangkutan 10 ribu Kalau 20 kilo Berarti dapet berapa? 20 ribu Ya Allah pak Itu udah kecil banget pak Masih dipotong Ya kan kemarin Dia punya sangkutan 10 ribu Saya buat bayar yang lain Bentar Gak besok-besok aja pak Dipotongnya pas Busari Sekarang begini aja Saya bantuin naikin ini Nanti saya tambahin Oh gitu Iya Nanti saya tambahin ya Ini catet dulu ya 20 kilo ya Oh iya siap Berjanggian saya bayar 20 ribu Berarti yang kemarin Udah lunas ya Udah jadi gak punya Sangkutan lagi ya Oh iya Dua bulu ya Makasih ya pak Iya 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 Besok kalau nyayangan lagi Biar bersih ya Bu Sari Iya iya pak Makasih Jangan nyajurin ya Ibu Sari Ini biar saya nyayang Yuk Ini sih Kau boleh ikut bantu ya Terima kasih Oh iya terima kasih Ini yang namanya siapa Sahrul Oh Sahrul ya Kakaknya si Zainal ya Oh iya tadi ibu Sari Tempat cerita Katanya kasih makan jangkrik ya Kas berapa Sahrul Udah lulus Oh udah lulus Lulus SMA atau SMA atau Oh SMA Terus sekarang lanjut kerja di situ ya Kasih pakan jangkrik Pakan jangkrik nama saya di buru agrikon Seminggu kerja Sebulan nanggu Kerja apa Hama Hama Teracun Hama Buat kayak di sawah-sawah gitu ya Iya Gajinya berapa kalau boleh tahu Hari Rp50.000 Kalau yang dipakan itu jangkrik berapa Seminggu 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 Oke Malam Ntar ini abis Ngebantu ibu Langsung ke Ngekanin jangkrik Oh abis ini lanjut lagi ke sana Iya Kiranya kamu Anak yang paling tua lah ya Anaknya ibu Sari Kamu ada keinginan gak sih Buat ibu Pengen Membahagiaan ibu Terus beli Pakaian baru Buat ibu Biar seneng Beli pakaian baru Buat ibu Itu sama adik Kalau selain itu Kamu ada keinginan apa lagi Buat ibu Buka Bisa warung gitu Bisa warung Iya Buat biar ada Kamu ada niatan gak Buat ngebantuin ibu Buat ngebenerin rumah Ada sih Ada niatan Tapi Tungguin Ntar Kepakian lagi Buat Beli keperluan Beli keperluan lain ya Bentar Jadi gak bisa tertumpul Iya Ini terus Dijualnya kapan Sop Kalau bukar Mau berangkat sekolah Oh Pas mau berangkat sekolah Jadi Adik Zainal ini Pas mau berangkat Bawa kayak gini Terus gak terlambat Kalau misalnya Bawa ini dulu Ke sekolah Suka terlambat Terus dimarin ibu guru Enggak Suka dimarin Suka itu Enggak Ibu guru udah ngerti ya Zainal Zainal itu pengen apa sih Tepat belajar yang enak Tepat belajar yang enak Zainal Selain kamu pengen tetep belajar yang enak Kamu pengen apa Beli sepeda Beli sepeda Temen-temen pada pakai sepeda ya Kalau berangkat sekolah gitu pakai sepeda Iya Ibu Ibu lagi ngapain Apa nek lagi masak Oh Eh aku bantuin ibu aja ya Ibu aku bantuin ya Iya Ibu ini caranya gimana Paling Oh ibu bikin telor Iya Telor goreng ya Iya Ibu telornya beli Enggak tadi Ayam nelor Saya ambil aja Oh gitu Ambilin lah Lumayan ya ibu Iya Makan kagak ada Apa-apa Iya bener Ini aku masukin ya Iya Tapi belum muncul apinya ya ibu Masin dikit Oh dikipasin sini-sini Ini kok dapurnya kok di luar ya ibu Iya Di dalam juga bocor Di luar juga bocor Ibu maaf Mata saya perih ibu Iya Ibu setiap hari mata ibu perih gini dong kalau masak Iya Ini saya sampai netos loh perih gara-gara perih banget ini ibu Oh ini dibuka Oh pelan-pelan Oh cara ngasih makannya dipotek Oh cara ngasih makannya dipotek Oke aku potek ya Apa sih Gatau di kayak jangkrik gitu tapi gede banget Oh gitu Iya serem juga ya Iya iya Kayak ada yang masuk gitu deh Ini tuh kalau di jangkrik-jangkrik kayak gini buat apa sih? Buat tempan burung Taruh Sumpah Sumpah tadi mau gigit loh Sumpah Assalamualaikum Assalamualaikum De ada bapak atau ibunya gak? Ada Ada Oh gitu Iya Isi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Saya Rima Ya Jadi saya ini memang punya usaha pinjam Meminjam Biasanya sih gak pernah ngurusin ini langsung bu Gitu Cuma Karena yang kali ini pinjamannya besar Kayaknya sih harus langsung kesini Karena yang digadai itu surat rumah ini Karena yang waktu itu mengurus surat-suratnya itu anak buah saya Jadi bu mohon maaf saya cuma mau mengasihkan informasi Kalau rumah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini siasin Iya Ini Iya Ini siapa ya bu? Ini anak saya yang paling gede Jadi anaknya ada tiga? Ada dua Semua bukan tamu Lagi ada tugas disini gak? Jadi saya balik lagi ke kedatangan saya kesini Ini saya mau mengucapkan mohon maaf sekali Ibu Ini saya uang peminjamannya itu senilai 30 juta Jadi gimana nih bu? 30 juta Saya kasih waktu mungkin dalam seminggu Bisakah dilunasi? Atau rumah ini nanti akan saya pasang segel dijual dan disita Eh mbak-mbak maaf sorry Ibu ngerasa pinjam uang dengan total 30 juta itu Bapaknya kali mungkin? Ini bapaknya mana? Berpisah Jarek Wah ini bisa-bisanya mungkin bapaknya ini Kamu anak pertama? Siapa namanya? Syahrul 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 Gimana ini pertanggung jawabannya? Atau sudah siap angkat kaki dari sini? Tapi mungkin jangan sekarang juga kali mungkin bisa dibicarai Mungkin bukan ibu Iya kan tadi saya bilang gak sekarang Saya bilang seminggu dari sekarang Udah membantu ibu belum? Belum Ya udah ya udah gini-gini Jadi sini-sini Saya juga sebelumnya mohon maaf Karena disini pun saya kan merasa dirugikan ya Dengan orang yang kurang bertanggung jawab Yang meminjam 30 juta tersebut Dengan menggadaikan surat rumah ibu Saya akan kembalikan suratnya Ibu jaga baik-baik Di sini saya bermaksud untuk menolong Apalagi kalau tahu seperti ini Ya harus betul-betul dijaga Jangan sampai dijadikan Untuk kepentingan yang tidak baik Gitu oleh orang lain Nih coba dicek dulu Dibaca Silahkan bu Selamat rumah anda akan dibedah Selamat rumah Selamat rumah Oke nih progresnya Udah berapa persen? Udah berapa persen? 6.570 lah Ini wil moyen ini Buku partisi Profon Ini yang ada Pertumbung Terima kasih telah menonton Proses apa ini? Nah ini kompon Apa kompor? Kompon, oke kompon Itu buat apa semuanya? Buat nutup sambungan Sambungan telefon, pak kisi Biar ada yang bolong-bolong ya Biar rapi Terima kasih Pak Rahmat Saya mau lanjut jalan dulu Ketemu Ibu Sari Terima kasih telah menonton Sebelum Zainal kasih kado buat Ibu Aku mau mohon maaf sebelumnya Kalian kaman gak dengan sosok Bapak? Kaman gak sama Bapak? Kalau Bapak ada di sini Atau sama Bapak? Bapak Jangan baik-baik di sana Terima kasih Bapak ada di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup tentunya tidaklah setiap hal akan menjadi baik dan juga tidak menjadi buruk. Namun tergantung bagaimana kita menanggapinya. Namun bila kita percaya akan ketetapan Allah, maka semuanya adalah hal yang baik. Dan hari ini Allah menetapkan bahwa keluarga Ibu Sari akan mendapatkan kebaikan melalui GTV dan juga tim bedah rumah. Yang sesaat lagi bersama-sama kita akan lihat seperti apa rumah yang telah selesai kami bedah. Bapak Ibu, adik-adik dan warga sekalian apakah sudah siap? Siap! Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita sambut kebaikan, kita hitung mundur dimulai dari... Tiga, dua, satu, buka tirainya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Isi kforos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sarapan, makan siang, makan malam Sudah tidak duduk di bawah lagi Sudah ada meja, alat makan, perlengkapannya Disiapkan oleh bedah rumah dan GTV untuk ibu Sari dan keluarga Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih ya Untuk meriannya Terima kasih Allah Ibu saja jadi gak masak ditunggu lagi Perabotan masaknya pun Ibu bisa taruh di dalam sini Ibu boleh cek, ibu buka dulu Ibu Sari, Syahrul, Zainal Rezekinya masih ada lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim Disini kami ingin membantu ibu untuk dapat melangkah lebih jauh Yang semoga bisa merubah nasib ibu Dengan modal usaha untuk berjualan minuman Jajanan Di depan rumah baru yang insya Allah memberi semangat dan juga rezeki yang baru Sepeda ini bisa digunakan untuk bersekolah Ya begitu pula dengan tasnya Bisa digunakan juga untuk sekolah Insya Allah semakin mendekatkan Ya Zainal dengan cita-citanya menjadi seorang polisi Akhirnya untuk melanjutkan perjalanan berbagi bahagia Saya Rima Demensah Dan juga Cita Kami berdua pamit undur diri Semoga suatu hari bisa bersilaturahmi lagi Dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga suatu hari bisa bersilaturahmi lagi Menang ya Sehat-sehat ya Syahrul jagain ibu ya Pinter-pinter ya selamat menikmati